Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ustadz wahabi begitu mudah membidahkan bahkan menyesatkan acara tahlilan Mereka membaca dalil tapi tidak tuntas Akhirnya menyebut tradisi tahlilan sesuatu yang bidah, sesat dan membahayakan masyarakat Untuk itu ustadz abdus somad memberikan penjelasan yang sangat tegas Memberi jawaban yang menggetarkan kepada wahabi bahwa tahlilan bukan bidah, bukan sesat Mari kita simak berikut ini Terima kasih Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita Tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib Dan ini kenyataan kalau orang tidak tahlilan Seakan-akan dia salah sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak Ada Khadijah radiyallahu ta'ala anha putri putri beliau putra beliau para sahabat Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat tidak pun ada dalil bahwasannya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf Seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita Jadi kita dapat di orang yang terkala harus tahlilan dia harus mengutang sana mengutang sini Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah harus membiayai satu hari dua hari sampai hari ketujuh Kemudian hari kesikian ini sangat-sangat merepotkan Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa Untuk mengadakan apa tahlilan ini kenyataan merepotkan Merepotkan oleh karenanya disebutkan oleh para ulamak syafi'i Hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i Kemudian para ulamak yang lain mengikuti bahwasannya tahlilan Hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah Bid'ah yang apa? Mungkar Ini menunjukkan bid'ah dolalah Bid'ah yang sesat bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah SWT Hampir semua amalan-amalan tradisi nenek moyang kita dikatakan Ini adalah dibuat oleh bapak-bapak kamu Yang paling menyakitkan kita adalah Ketika amal itu dilakukan oleh anak Ponakan kita yang tidak mengerti, tidak punya basic Hanya sekedar berpegang pada kultur saja Ini yang dipakai justru ayat yang digunakan untuk orang kafir Na'uzubillah Ini hadha ma wajadna alaihi aba'ana Ayat itu bukan untuk umat Muhammad SAW Ayat itu digunakan untuk Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraysh Yang menyembah Lata'u zamanat ubal jipti ta'udna ham Tapi aneh bin ajaib Digunakan ayat itu untuk orang yang melakukan tahlilan Untuk orang yang melakukan yasinan Untuk orang yang melakukan peringatan haul Untuk orang yang berkirim doa Kenapa kamu melakukan ini? Karena kiai kami mengajarkan demikian Kenapa kamu mengundang tetamu, tetangga, sahabat, kerabat Ngasih makan Karena ini yang dilakukan oleh bapak saja Ha'za ma wajadna alaihi aba'ana Penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya Apa bedanya dengan orang yang berkata Ketika Allah mengatakan Inna kaida kudna azim Sesungguhnya tipu daya perempuan amat sangat besar Kemudian di ayat lain dikatakan Kaida syaitan kana da'ifa Kemudian tipu daya syaitan lemah Lalu ditarik ayat ini Dikawinkan dengan ayat ini Lalu ditarik kesimpulan Ternyata tipu daya perempuan lebih besar dari syaitan Na'udzubillah Syekh Qasabi Zalat Guru kami di Al-Azhar dulu bersama Gus Awis Dalam mata kuliah ulumul Quran Memberikan salah satu contoh kekeliruan Memahami ayat Al-Quran Menggunakan ayat tidak pada tempatnya Na'udzubillah menyamakan orang yang baca yasin Baca Quran Berkirim kepada orang yang sudah mendahului Disamakan dengan orang yang musyrik menyembah berhala Ini sama dijanjikan Nabi SAW Sibabul muslimi fusukun Wa qitaluhu kufrun Mencacimaki orang muslim itu fasik Dan memeranginya kafir Kalau sudah fasik Allahu la yahdil qawmal fasikin Jangan heran semakin terjerumus ke dalam kefasikan Karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik Maka ketika menjelaskan dalil-dalil yang kita lakukan ini Bukanlah menggurui para santri, wansantriwati, para kiai Tapi ada ring dua Ring satu Pondok pesantren Kiai Romo kiai Ulama Santri Yang tidak mungkin lupa Karena mereka berkutat dengan kitab kuning Membaca Mentala'ah Mentadabur Bakful masail Tapi kemudian ring dua Yang bapak ibunya saja yang terikat dengan tradisi Mereka mulai tercerabut dari akar itu Lalu kemudian hampir tidak pernah ngaji Bangun pagi yang ditonton TV TV kabel Apa kata TV kabel? Bid'ah Habis itu mandi sarapan dari rumah ke kantor Yang diputar radio Radio pun berkata Bid'ah Lalu kemudian nanti di kantor kerja Sambil nonton TV lagi acaranya Juga membid'ahkan Nanti ketika pulang Begitu juga Sekali dikatakan orang-orang bid'ah Dua kali dikatakan perbuatan ini bid'ah Tiga kali dikatakan bid'ah Pertama dikatakan bid'ah Marah Kamu dari mana? Dari tahlilan Kamu tahu gak tahlilan itu bid'ah? Oh jangan begitu Ini tradisi bapak ibu kampung kami dulu Luqiyah yang mengajarkan bid'ah Sekali dia katakan bid'ah Marah Tapi begitu empat kali Di TV katakan bid'ah Di radio dikatakan bid'ah Di Twitter dikatakan bid'ah Di Youtube dikatakan bid'ah Mulai goncang Apa iya ya? Jangan-jangan betul-betul bid'ah Dan sampai pada fase yang ketiga Mulai ragu Tetap diikuti Kamu pergi tadi tahlilan Iya Kenapa? Daripada solat kita gak Di jenazah kita gak disolatkan Mendingan datang Melakukan perbuatan Tapi hati menolak Sampai pada tahap berikutnya final Mulai ikut menyalahkan perbuatan orang Yang tidak sekeyakinan Inilah puncak La tanaza'u Jangan bertikai Berkonflik Berkelai Fatafshalu Kamu akan gagal Watazhabari hukum Kehilangan semangat Hilanglah ruh Hilanglah spirit Hilanglah kekuatan umat Islam Hilanglah Wa'tasimu bihablillah Jami'an Wa la tafarra'ku Maka Terus adakan peringatan-peringatan seperti ini Undang para Kiai Untuk menjelaskan Menyampaikan Video kita ini direkam Kameranya sampai dua Ini yang resmi Yang tidak resmi banyak Share Streaming Sudara kita yang sedang berada di perantauan Jauh dari Kiai Jauh dari pesantren Menuntut ilmu Ada yang mencari nafkah jauh Di lingkungannya macam-macam Di pulau Kalimantan Di pulau Sulawesi Di Papua Bahkan di luar negeri Maka mendengar peringatan itu Semakin kuat keyakinannya Ketika ada yang menyoal dia Kenapa kamu berkirim bacaan Untuk orang yang meninggal dunia Dalil-dalilnya lengkap kemarin Dalam acara peringatan Kamu masih ingat Saya lupa Tapi MP3-nya ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!